Selamat malam Mbak Dina Selamat malam Apa aktivitas Mbak Dina sehari-hari? Saya pekerja jualan online Jualan online, apa yang mau diceritakan malam ini? Sebenarnya ini menyangkut rasa sakit hati mungkin ya Saya dilahirkan dengan keluarga yang mungkin gak umum lah sama orang lain gitu Intinya papa sama mama saya itu bercerai Dan saya tuh gak diinginkan oleh papa saya Karena saya dilahirkan sebagai perempuan Oh, papa punya apa? Iya Lalu setelah tahu tidak diinginkan, apa yang Mbak Dina lakukan? Ya sebenarnya sih saya sakit hati ya Kenapa harus saya yang disalahkan gitu Sementara mama pun jadi ikut membenci saya gitu Karena mungkin pada saat itu Mama sangat mencintai papa saya Jadi gara-gara saya lahir perempuan pula Mama saya ditinggalkan oleh papa saya Intinya seperti itu Oke, baik Jadi sakit hati Dan membuat Mbak Dina melakukan hal mistis? Saya sebenarnya gak melakukan hal mistis apa gimana Cuma karena posisi papa saya itu memang menekuni di hal seperti itu gitu Oke, jadi Mbak Dina juga ikutan? Saya gak ikutan Tapi entah kenapa saya jadi Secara gak langsung entah diturunkan apa gimana Oke, baik Jadi terasa ada yang diturunkan Dari apa yang sering dilakukan oleh ayahnya Mbak Dina gitu ya? Iya Oke, tujuan Mbak Dina datang ke menembus mata batu untuk apa? Saya ingin menghilangkan hal-hal seperti itu gitu Karena terus terang saya tersiksa Oke, baik Mudah-mudahan Mbak Dina bisa mendapatkan solusinya Dan mudah-mudahan bisa menemukan kebahagiaan ya Kami akan ajak Mbak Dina untuk ketemu langsung dengan sahabat kami Dia adalah seorang indigo Kami persilahkan Roy Kiyoshi Sebelumnya, tim mata batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan Dina Terlahir tanggal 25 Agustus 1992 Mendiami rumah bernomor 15 Di dalam jiwanya, saya melihat keamahan serta kemurnian hati Namun, entah kenapa Kebaikan itu seperti terbelenggu di dalam aura hitam Yang membuat Dina terlihat redup Saya mencium aroma iblis Yang sengaja ditanam oleh seseorang di tubuh Dina Saya melihat sosok kuntil anak Berbaju merah Selamat malam Selamat malam, Roy Silahkan duduk Terima kasih Dina Terlahir tanggal 25, bulan 8, 1992 Dengan nomor rumah 15 Ya, betul Dina sakit hati sama keluarga, ayah dan ibunya Nah, ayah menekuni dunia mistis Dan merasa diwarisi ilmu itu ke Dina Dan malam hari ini datang ke menembus mati mata batin Untuk melepas semuanya ya Keterikatan dengan dunia mistis itu Iya, betul Oke Mohon maaf ya, Dina Saya kan, Indigo nih Saya selalu ngomong apa yang berdasarkan apanya saya lihat Iya Dina Saya melihat kamu kejam sekali Dan bisa memberontak Gitu ya Tadi dari awal lihat mbak ini kayaknya Ada sesuatu yang aneh ya Ada sesuatu yang aneh ya Iya, gitu Pusing sih sekarang Dan sebenarnya kita juga gak bisa nyalain ini warisan turun-menurun sih ya Dari ayah Iya Budaya dan ritual turun-menurun Memang tidak bisa di Di apa Di warisi dari ayah Itu diwarisi oleh ayah sendiri Iya Bisa diputus Roy Sebenarnya bisa diputus sih Tapi keinginan yang kuatnya Dina Mau gak tuh Bawa pengaruh buruk atau baik? Pengaruh buruk Matanya serem ya Iya banget Tadi Dina begitu masuk langsung bawa munyan gitu Tapi yang saya rasakan disini Dia tidak bermaksud menantang saya loh Tetapi matanya itu Kayak orang kosong Terus tiba-tiba kayak masuk dalam planet lain Dina, sabar ya Iya Mbak Dina Yang diwarisi itu apa dari ayah? Ilmu seperti apa? Sebenarnya Kadang itu bisa buat nolong orang lain juga Dari penyakit? Iya Cuman saya kurang menyukai Pernah dilakuin? Maksudnya pernah dijalanin Nolong orang itu? Obatin? Kalau sangat darurat ya Tapi gak suka melakukan itu? Enggak Kenapa? Karena aku gak mau Karena Ya intinya aku gak mau Terjun di dunia seperti itu Cuman kalau saya sakit hati Udah ngerasa sakit hati banget Enggak perlu pakai ritual apapun Yang penting ngucap dalam hati Kejadian Itu kejadian Kau tiba-tiba menulis hantu kenapa? Ini belum susah tulisannya Semakin dia bercerita Semakin dia bercerita Saya mulai bermunculan puzzle 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 lagi Seperti yang saya sering bilang Saya merasakan ada kumpulan-kumpulan Dan saya mencium juga Kumpulan-kumpulan kejadian di masa lalu Sebelum Dina Beranjak usia yang keberapa sih sekarang? Sekarang usia 26 27 26 26, 27 Padahal saya merasakan Di dalam peristiwa Umur 16, 17, dan 18 Dia dikecewakan oleh sosok laki-laki yang sangat parah Betul kan? Iya betul Itu siapa? Pacar? Eh ya Maaf ya Saya harus bongkar semuanya Di sini meja pengadilan Meja bulat Meja kejujuran di sini Saya sebutnya ini meja kejujuran Pada saat itu Saya ngeliat lagi Dalam mata batin saya Kamu adalah perawan Di SMP SMA Namun keperawanan kamu hilang Pada laki-laki Itu Iya Dan kamu hampir putus asa Nangis-nangisan Bener-bener nangis Sampai mau mengakhiri hidup Karena Sudah dinodai Iya betul Betul kan? Itu yang saya lihat Di tahun 2000 Sekitar 2000 berapa ya? Pokoknya sekitar 16, 17-nya kamu Iya Tahun 2000, 2001 Tuh Bayangin bay Seorang perempuan yang masih polos Kemudian kayak dibuka satu persatu Terus dinodis Saya sedih Saya sangat menghargai Harkat dan martabat perempuan Itu laki-laki sekarang kemana? Ada Dia baik-baik aja tapi kan? Baik-baik saja Udah menikah Cuman Semenjak kejadian itu Yang tadinya saya Masa kecilnya Sakit hati Banyak Banyak Kejadian yang gak sesuai Kayak anak-anak lain Yang orang tuanya gak utuh Terus ada kejadian seperti itu Jadi semakin dendam Intinya semakin dendam ke laki-laki Iya Karena Mama saya ditinggalkan Dan saya sampai dibenci sama mama saya Gak diakui anaknya Itu karena Papa saya Itu seorang laki-laki juga Dan saya dihancurkan Remajanya juga Sama laki-laki juga Ya akhirnya jadi seperti itu Tetapi itu tidak mengubah orientasi seksual kamu dong Menjadi suka dengan perempuan Enggak Oke that's good Tadi sempat kamu bilang Mamanya ya Enggak dianggap anak Iya Oleh mamanya Iya Oke Itu Ilmu yang diwarisin Dijaga dengan ritual gak? Enggak Enggak pernah melakukan ritual apapun? Ada ritual Cuman Enggak rutin Seperti apa ritualnya? Ya seperti Makan hati Yang sudah busuk Hah? Hati apa nih? Ayam, sapi, kambing? Hati hewan apa aja Hati hewan apa aja? Mateng Mentah? Mentah Apa Dibawa hari ini Dan apakah bisa memanggil Makhluk halusnya datang Kesini Bisa Saya juga Lihat dia itu Apa ya Penuh dengan kebencian dan dendam Tapi gak keluar-keluar nih bay Orang kan kalau misalnya bete harus dikeluarin Biar Ada yang kependam gitu ya Kependam banget Dia diizinin keluar Akhirnya bisa hilang dendamnya Ini enggak Disimpen Disimpen Boleh Saya lihat Mbak Dina Ada Silahkan ambil Di belakang Silahkan Ini apa? Hantu perawan Dia bisa jadi Atau diikutin hantu perawan Hantu perawan adalah sebutan dan istilah yang digunakan oleh saya Terhadap pasien-pasien yang ternodai Dan meninggal dunia Bisa jadi Dari cara jalannya Mbak Dina aja Menyeramkan ya Itu apa ya? Itu apa aja Mbak Dina? Aduh Belatung Itu busuk ya? Iya Sampai ada belatungnya gitu Ini biasa saya lakukan Apabila saya sudah merasa sakit hati Seandainya Aku nih Aku mempancing emosi kamu Sampai kamu maaf Gue kata-katain lo 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 Kamu bisa makan itu Tapi saya enggak ada maksud Bisa? Bisa Benar ya Saya minum dulu Dijus terus terang saya lihat itu Energi saya capek loh Langsung kayak tersedot gitu ya Energi negatif banget dari barang-barang ini ya Rob Negatif banget Dari-dari tool ini bisa mengambil Manggil makhluk halus Ini ngakil halus Capek Bisa Kelihatan sih Kelihatan apa? Dia capek banget Saya sendiri pusing dari tadi Melihat Setiap melihat matanya Mbak Dina Nggak tahu Tahap apa yang saya rasakan Kayaknya Lemes aja badan Itu apa? Ampelah ya? Ati Ati Atinya mau diapain? Mau dimakan? Serem lah Serem lah Serem lah Serem lah Serem lah Serem lah Buang-buang. Bentir anak merah, aku itu bentir anak merah. Tunggu sebentar. Bentir anak merah. Bentir anak merah. Baca, baca. Jangan kosong. Saya tahu kamu bisa. Jangan sakiti penonton saya. Artinya kamu pergi. Malah kamu! Enggak, saya enggak mau apa-apa. Saya enggak mau apa-apa. Jangan sakitin penonton ya. Ada makhluk di situ. Turun kamu! Rody yang lihat apa ya, Rah? Lubuk suci dan... Tantan sabar ya. Jangan marah. Tidiemin aja. Jangan dilawan. Dia diemin aja. Tidak. Tidak. Mbak Dina tenang ya. Jangan sakit penonton. Tarafud. Tidak, hey! Dia ngelihati apa sih, Rah di senará, ke arah penonton terus ya. Kayaknya dia ini ya? Terganggu ya, kayaknya ya. Ada yang nggak suka sama dia nih. Iya. Taruh! Jantung. Sini. Sini. Sini, Mbak. Gue terawang, Roy. Ini kenapa ya? Sama-sama. Set, kamu tidak bisa menyentuh saya. Alam kita berbeda. Serupan. Jangan ganggu aku! Saya tidak mengganggu ya, Bay. Aku betah di tubuh ini. Kalau kamu betah dengan tubuh ini, jagain dong. Jangan sampai menyakitin seperti itu, Dina. Tidak. Hah? Ada apaan? Belatung. Belatung. Tiba-tiba banyak belatung di tribun penonton, Roy. Jangan melihatnya. Tidak! Tidak, Tidak! 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 Tidak. Tidak. Kau pegang ini sebentar ya. Oh my God. It doesn't work. Kayak bisa. Enggak. Kau perlu bubuk suci lagi? Hmm? Perlu bubuk suci lagi? Enggak. Iya, saya butuh bubuk suci lagi. Bubuk suci lagi. Ingat baik, jangan termanipulatif. Iya, ini takutnya dia masih kerasukan nih. Penonton, tadi belatung-belatungnya muncul dari belakang. Iya lah. Itu kenapa, Roy? Iya, dia kiriman dari dia juga. Dia sendiri yang kirim ke penonton? Dia sendiri yang kirim ke penonton. Tadi penonton kita dikejar lho? Iya. Justru itu, dia ada gangguan kejiwaan juga saya lihat. Dan plus diikuti oleh makhluk halus. Jangan dilawan ya. Maaf, tadi siapa yang dikejar? Ini apa sih yang dia ber? Terima kasih ya. Saya tidak mau kamu mengganggu orang lain. Matanya masih. Dara-dara-dara ke sini. Jangan mengganggu muka saya. Dan saya tidak akan menyerang wanita. Pergi kamu. Dengan bubuk suci ini kau mau pergi dari sini. Kembalikan lembaka. Jangan dikejar. Jangan dikejar. Jangan dikejar. perempuan ini kasihan kalau perempuan jangan diapain kamu pasang yang dilint gini sini ikut sini kamu pasang yang dilint gini jauh-jauh ini pasang ya ga bisa sih ya 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 Aduh, ini mas bisa ditanyain gak sih? Hei, manipulatif. Masak lagi. Pergi kau, dunia kita berbeda. Masih kurang, ha? Ingin saya tahu? Tolong aku. Kamu udah baik-baik aja, kan? Eh, jangan jatuh. Ya, gak apa-apa, gak apa-apa. Mbak Dina? Udah bisa ditanyain ini, Pak Roy? Saya masih belum percaya dia adalah Dina. Terkadang saya selalu dijebak oleh hantu, loh. Iya, pikir udah lepas, setelah pergi, gak taunya masih ada. Tapi kalau saya lihat dari sini... Aduh. Hmm. Kehidupan kelam yang dialami oleh Dina dari kecil sampai besar, ternyata membentuk karakter yang seperti ini. Kehidupannya sangat di bawah garis finansial yang baik. Itu rekaman yang saya baca. Dan saya pengen tahu. Rekamannya Dina. Kenapa dia mau ke sini? Iya, kenapa dia datang ke sini? Duh gitu ngejar ke tribun penonton lagi. Saya melihat ada seseorang yang meninggal di tahun ini. Berhubungan dengan Dina. Bisa dia juga komunikasi, Roh. Siapa dia? Dina. Dina. Yuk, Dina. Mbak Dina. Yuk, ambil air waktu minum. Mbak Dina. Air minum? Minum. Dia udah kembali ke Dina kok. Percaya sama aku deh. Aman, pokoknya bakal aman. Kita sekarang harus bantuin dia supaya gak ke magic-magic lagi. Ntar kamu minum dulu, lalu kamu basah ke wajah ya. A-A-A-T-T-K-Raklit, Bang. Sama basahnya ke wajah. Begini. Nah, dilapin hidungnya tuh. Lagi aja. Ya, lagi. Dilap-lapin semua. Kamu gak usah bukanya aja. Kasian kamu, Dina. Kamu produk gagal ya dalam kehidupan berumah tangga. Udah berkeluarga gak, Dina? Orang tua. Tapi ini masih langgang atau udah cerai? Sebenernya sih... Tunggu sebentar. Diambang. Diambang apa? Kehancuran. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar, sorry ya. Maaf. Pongeram. Pantesan dia begitu gak percaya ngelaku-laku. Tunggu sebentar. Oke, sekarang tutup masker kamu ya. Oke. Jadi...